Buaya Buaya adalah salah satu reptil peninggalan jaman purba yang masih ada di muka bumi ini dan dipercaya telah berevolusi menjadi buaya yang sekarang kita kenal dan ketahui. Buaya juga merupakan salah satu hewan buas yang sangat ditakuti karena sifatnya yang sangat denas, ukuran tubuhnya, dan karena memiliki rahang yang kuat untuk melahap musuhnya tanpa memandang seberapa besar ukuran tubuhnya dibanding dirinya. Terlebih dengan buaya-buaya berukuran super besar, tentu akan semakin menambah nilai menakutkan hewan yang mampu hidup di air dan di darat ini. Dan berikut on the spot lah merangkumnya dalam buaya terbesar di dunia. Diawali dengan buaya Sarko Soklus Imperator atau sering disebut dengan Super Croc yang disebut-sebut merupakan nenek moyang buaya. Buaya ini hidup sekitar 110 juta tahun yang lalu dengan memiliki panjang tubuh sekitar 11 hingga 13 meter. Buaya ini mungkin menjadi reptil terbesar yang pernah ada di mana ukuran berat badan usia dewasa Super Croc adalah sekitar 8 ton atau sekitar 10 kali lebih besar daripada buaya di saat ini. Pada pertengahan tahun 1940-an sampai 1950-an, seorang paleontolog kebangsaan Perancis bernama Alfred Felix telah menemukan banyak fosil Super Croc di Nigeria bersama teman-temannya dalam ekspedisi di Sahara. Mereka menemukan sekitar 50% sampai 70% dari fosil kerangka Sarko Soklus Imperator yang dikenal sebagai predator paling berbahaya pada zamannya di mana buaya ini dapat bergerak dengan kecepatan sekitar 40 hingga 60 km per jam. Selanjutnya adalah buaya bernama Chris yang merupakan buaya terbesar pertama yang ditemukan di zaman modern. Tepatnya reptil raksasa ini ditemukan di kota Normantan, Queensland, Australia pada tahun 1957. Saat ditemukan, Chris memiliki panjang 8,64 meter dengan bobot diperkirakan lebih dari 1 ton. Sayangnya saat ditemukan, Chris telah dalam keadaan mati. Nama Chris diambil dari pemburu yang melumpuhkan reptil raksasa tersebut yaitu Christina Pawlowski di Teluk Karpentaria. Lantaran keberhasilannya telah membunuh Chris hanya dengan sekali tembakan. Perempuan pemberani ini pun dijuluki One Shot Cruise. Namun baru-baru ini di Normantan, sebuah kota teluk kecil di Queensland dihebohkan dengan sebuah berita yang cukup mengerikan. Di mana telah ditemukan jejak sektor buaya raksasa yang diperkirakan hidup sepanjang 8 meter di dekat sungai Norman yang mengaliri kota tersebut. Berita ini pertama kali datang dari seorang pendeta lokal bernama Elton Thompson yang mengakui jika ia telah mengambil foto jejak mahluk raksasa itu. Ia juga mengukur besar jejak tapak kakinya yang berukuran 25 cm dan sebagian jejak itu melesak ke dalam tanah hingga 2,5 cm. Serta jarak antara dua kaki belakangnya adalah sekitar 1 meter. Pendemuan mengejutkan pendeta Thompson dan foto yang diambil Sprite, seorang melayan setempat, itu pun segera menyebar lewat media-media lokal dan menjadi perdebatan warga setempat. Buaya terbesar di dunia lainnya yang terkenal adalah spesies buaya nil bernama Gustav yang merupakan hewan pemangsa manusia yang tinggal di sungai Ruzuzi, Burgundy, Afrika. Buaya raksasa berusia 68 tahun ini diperkirakan memiliki berat 1 ton dengan panjang 6 meter. Walaupun dikabarkan telah membunuh lebih dari 300 orang, sampai sekarang buaya pemakan manusia ini belum juga tertangkap. Gustav dapat dikenali dengan adanya lubang peluru, satu di kepalanya dan tiga di bagian kanan tubuhnya akibat percobaan penangkapannya. Salah satu orang yang berniat menangkapnya adalah Patrice Faye. Namun tidak berhasil, ia telah mengikuti buaya raksasa tersebut selama 3 bulan dengan bekerja sama dengan orang-orang yang tinggal di pinggir sungai. Buaya nil adalah binatang paling berbahaya di mana setiap tahunnya ribuan manusia dibunuh oleh buaya nil melebihi singa atau hiu. Bahkan, kisah keganasan buaya terbesar di dunia ini juga pernah difilmkan dalam judul Primable. Buaya terbesar selanjutnya adalah buaya air asin yang pernah ditemukan di Florida pada September 2011 lalu, yakni sepanjang 3,7 meter dengan berat 362,8 kilogram. Buaya itu ditangkap oleh sarang mahasiswa asal Amerika Serikat berusia 19 tahun bernama Tim Straugh dalam kegiatan rutinnya berburu buaya bersama ayah dan ibunya, Stephen dan Rachel, serta keluarga teman sang ayah, Rusty Grievenberg. Meski buaya tersebut berbobot 5 kali lebih berat dari dirinya, namun Tim berhasil menyeret buaya raksasa itu ke darat. Pria dengan tinggi badan 1,9 meter dan bobot 72,5 kilogram ini tak pernah menyangka bahwa dirinya akan menangkap seekor buaya yang tercatat paling besar yang pernah ditemukan di Florida. Pengakuan tersebut juga dibenarkan setelah dicek, menurut Profesor Dilip Sahaci, yang menguatkan bahwa buaya ini adalah buaya terbesar yang pernah ditangani. Ayah Tim berencana untuk mengawetkan kepala dari buaya raksasa tersebut karena kepala buaya ini cukup besar, yaitu berukuran 28 x 14 inci. Namun Tim sebagai penangkap buaya ini, rupanya berkeinginan untuk membebaskan kembali buaya raksasa tersebut. Berikutnya adalah buaya bernama Cassius, yang juga merupakan buaya air asin terbesar yang ditemukan di Australia, tepatnya di Green Island, atau 27 kilometer lepas pantai Kyrns pada tahun 2008. Saat ditemukan, buaya dengan nama ilmiah Marine Land Melanesia ini memiliki panjang 5,5 meter. Cassius yang dipergerakan telah berusia sekitar 100 tahunan ini tertangkap setelah ia menyerang perahu-perahu di selatan Darwin pada tahun 1984. Kemudian ia dirawat di penangkaran di utara Queensland pada tahun 1987 karena memiliki banyak bekas luka akibat pertarungannya dengan buaya lainnya selama ini, dan ia pun laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki-laki. Namun yang membanggakan, kini Cassius telah resmi diakui oleh Guinness World Records sebagai buaya terbesar di penangkaran dan akan muncul dalam buku organisasi Guinness World Records pada edisi 2012 dengan ukuran tubuhnya hampir 1 ton. Dan buaya terbesar di dunia yang terakhir ditemukan adalah sekor buaya air asin bernama Lolong yang berhasil ditangkap di sungai provinsi Agassan Delsur, Filipina pada 5 September 2011 lalu. Menurut wali kota Edwin Cox Lorde, buaya air asin yang berhasil ditangkap hidup-hidup ini memiliki panjang 6,4 meter dan berbobot lebih dari 1 ton. Menurut Elordae, reptil ini adalah yang terbesar yang pernah ditangkap dalam beberapa tahun terakhir di Filipina. Para pemburu veteran dan warga setempat telah mengintai buaya itu selama 3 minggu di sekitar sungai. Dengan menggunakan kawat baja, para pemburu berhasil membuat buaya ini tidak berkutik meski membutuhkan lebih dari 100 orang untuk menyeret keluar buaya dari dalam air dan sebuah alat berat untuk mengangkatnya ke atas truk. Rencananya predator eksasa ini akan dikirim ke Taman Marga Satwa setempat. Kendati buaya raksasa sudah ditangkap, penduduk setempat tetap tidak boleh lengah. Karena diperkirakan, masih terdapat beberapa ekor lagi buaya air asin yang berada di sungai yang melintasi Provinsi Agus Sandalser tersebut. Menurut saya, itulah buaya terbesar di dunia. Perusi on the show. Ular adalah salah satu hewan melata yang cukup ditakuti hewan lain, juga manusia. Itu dikarenakan karena bisa atau lilitannya yang mampu melumpuhkan bahkan membunuh mangsanya. Namun ternyata dibalik keganasan seekor ular, hewan bersisik ini juga takut dengan beberapa hewan yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Dan berikut ini, on the spotlah merangkumnya dalam 7 hewan yang paling ditakuti ular. Hewan pertama yang paling ditakuti ular adalah luah, hewan mamalia yang banyak ditemukan di Afrika, Asia, dan Eropa Selatan ini telah masuk dalam jenis book of world record sebagai makhluk yang paling tidak mengenal rasa takut. Meski terlihat cukup imut, namun luah mampu membunuh seekor ular. Caranya dengan menyambar bagian belakang kepala ular, lalu menggigitnya dengan rahang mereka yang cukup kuat. Bahkan untuk menghabiskan seekor ular dengan panjang 1,5 meter, luah hanya membutuhkan waktu 15 menit saja. Hewan yang cukup pintar untuk mengetahui kelompokan lawannya ini juga sangat kebal dengan bisa kubra. Namun jika ia tergigit ular berbisa, luah akan pintar sejenak. Dan setelah sadar, ia akan segera memakan ular tersebut. Karena itulah karniforoganes ini sangat dikenal dengan sebutan pemburu ular. Berikutnya adalah armadillo. Hewan yang termasuk mamalia placental kecil ini memiliki perisai pada tubuhnya yang digunakan untuk pertahan hidup dalam kondisi yang berbeda, sesuai dengan tempat hidupnya. Hewan asli Amerika yang hidup pada berbagai lingkungan ini memiliki panjang normal sekitar 75 cm. Namun untuk armadillo reksasa, panjangnya bisa mencapai 90 cm. Perisai yang ada pada tubuhnya selain digunakan untuk pertahan hidup, digunakan juga untuk membunuh ular. Karena lainnya, spesies ini adalah salah satu spesies yang tidak takut dengan ular. Armadillo akan membunuh ular dengan cara menabrakan diri mereka pada ular, sehingga ular tersebut terpotong oleh jangkang armadillo yang sangat keras dan tajam. Berlanjut ke hewan berikutnya, yaitu secretary bird, atau disebut juga burung sagretaris. Hewan yang menjadi lambang negara Afrika Selatan ini merupakan burung pemangsa endemik di Afrika. Spesies yang mempunyai nama latin Sagittarius serpentarius ini merupakan burung yang unik karena mempunyai kaki yang panjang untuk berlari. Karena itulah, burung sagretaris diklasifikasikan dalam famili yang berbeda dengan burung pemangsa lainnya, yaitu Sagittaridae. Burung yang memiliki warna orange pada bagian wajahnya ini merupakan salah satu burung pembunuh ular. Di saat membunuh ular, biasanya burung ini akan menendangnya dengan kuat. Hal ini didukung oleh kakinya yang panjang dan kuat. Namun jika tidak menendangnya, biasanya burung sekretaris akan membawa ular ke udara dan melemparkannya ke batu. Meskipun sama-sama ular, namun ternyata spesies ini dapat membangsa bangsanya sendiri. Salah satu ular yang membangsa bangsanya sendiri adalah ular King Cobra, yang merupakan ular berbisa terpanjang di dunia. Didatang belata yang dapat memiliki panjang hingga 6 meter ini tidak dapat menyemburkan bisa atau racun. Namun, ular yang mempunyai nama latin Opiofagus atau yang berarti pemakan ular, mampu memakan ular dari jenis lain, yaitu cobra. Selain cobra, King Cobra juga suka membangsa ular berbisa lainnya, yaitu ular derik atau disebut juga dengan ratlar. Kegemaran King Cobra membangsa ular derik karena ular jenis ini sangat kebal dengan bisa ular derik ini. Lain burung sekretaris, ternyata ada jenis burung lain yang mampu membunuh ular, yaitu elang raptor. Hewan berdarah panas ini merupakan salah satu burung pembangsa di dunia. Jika pada umumnya, elang sangat menyukai hewan mamalia kecil seperti tikus, supai, dan hayam, lain halnya dengan elang raptor. Makanan favorit dari burung jenis ini adalah ular. Meski paru elang tidak bergigi, namun cukup kuat untuk mengoyak daging mangsanya. Selain itu, hampir semua jenis elang mempunyai sepasang kaki yang kuat dan kuku yang tajam melengkung yang digunakan untuk mencengkeram mangsanya. Kemampuan elang ini juga diperkuat dengan penglihatannya yang tajam untuk memburu mangsa dari jarak yang tak terkira. Beralih ke hewan berikutnya, yaitu landak. Sulit membayangkan memang, sekor ular akan kalah oleh binatang pengerat seperti landak. Hewan yang terkena lambat dan lemah ini dapat dengan mudah membunuh sekor ular viper. Di saat akan membunuh sekor ular, landak akan mengandalkan tameng dari duri-durinya yang amat sangat berbahaya bagi ular. Ketika ular sudah terluka parah dan lemah akibat duri-duri tajamnya, landak akan menggigit leher ular beberapa kali dan gigitan terakhirnya akan meremukan tulang belakang ular. Selain memiliki duri-duri yang tajam, landak dapat mentolerir dosis racun arsenik yang dapat membunuh manusia. Namun ternyata tidak selamanya landak dapat menang melawan ular karena landak juga dapat mati jika digigit ular pada bagian tertentu. Bagian terlemah dari seekor landak adalah bagian moncongnya. Dan hewan terakhir yang paling ditakuti ular adalah monggoose. Melihat tampilan dari monggoose yang imut-imut ini tidak ada yang menyangka hewan berjenis musang ini dapat melumpuhkan ular hanya dengan pandangannya saja. Cara monggoose memangsa ular memang cukup unik. Di saat ular tidak bergerak, secepat kilat monggoose akan menggigit ular tepat di kepalanya dengan menggunakan rahangnya yang kuat. Hewan ini memiliki lapisan kulit yang tebal sehingga ular tidak mudah masuk ke dalam tubuh monggoose. Meskipun bertubuh tidak terlalu besar, namun hewan jenis ini dapat membunuh ular kobra sepanjang 3 meter. Tetapi sayangnya monggoose tidak sepenuhnya kebal dengan bisa ular. Setelah terkena bisa ular, hewan ini memerlukan waktu beberapa jam untuk memulihkan kekuatannya. Namun setelah pulih, monggoose akan kembali menyerang ular tersebut dan memakannya. Biasanya santapan pertama yang akan dimakan adalah bagian kepala ular. Pemirsa, itulah tujuh hewan paling ditakuti ular versi on the spot.